Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother, selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika Di video kali ini saya mau share aplikasi perekam layar untuk bermain game yang tanpa lag dan juga tanpa watermark Di aplikasi perekam layar ini juga sudah support audio internal dan juga audio eksternal Sebelum ke pembahasan perekam layarnya Alangkah baiknya kalian klik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Langsung saja kita ke inti videonya Oke brother, dan ini dia untuk aplikasi perekam layarnya yaitu aplikasi Gleap Kalian bisa mendownload aplikasi ini di playstore Langsung saja kita buka untuk aplikasi Gleapnya Dan di sini kalian bisa login lewat akun Google Ataupun tidak login juga bisa Kalian klik saja skip side up Yang ini Dan di sini brother Untuk di aplikasi Gleap ini Tidak hanya untuk merekam layar saja Namun di sini juga kalian bisa menghasilkan uang Dengan menyelesaikan misi-misi yang ada di sini Di sini kita klik di bagian tengah ini Di bagian record Dan di sini juga ada fitur live streaming Untuk live streaming ke Facebook ataupun Youtube Ada fitur create montage Untuk mengupload video ke dalam aplikasi Gleap ini Bagaimana brother, apakah perlu dibahas untuk cara live streaming menggunakan aplikasi Gleap ini Kalian silakan saja komen di bawah Kalau banyak yang komen saya akan bahas untuk cara live streaming menggunakan aplikasi Gleap ini Dan di sini sebelum kalian merekam layar menggunakan aplikasi Gleap ini Kalian klik terlebih dahulu di bagian settingnya Dan di sini kalian pilih saja Standar full recorder Dan untuk orientasinya Kalian pilih saja landscape Karena kita gunakan untuk merekam layar saat bermain game Untuk selanjutnya di bagian video setting Kalian klik saja Dan di sini kalian bisa sesuaikan saja Untuk video yang dihasilkan Mau high, medium, ataupun low Sesuai dengan device yang kalian gunakan Ataupun di sini kalian bisa klik custom Nah di sini saya akan share Untuk settingan yang biasa saya gunakan Untuk HP RAM 4GB Di sini biasanya saya memilih Untuk resolusinya di 720p Dan untuk IPS-nya saya pilih 60fps Dan untuk bitrate-nya di sini saya pilih 10 Dan di sini kalau sudah sesuai settingannya Kalian bisa langsung saja kembali Lalu di sini kalian klik di bagian audio setting Dan di bagian audio setting ini Kalian bisa memilih sumber suara yang mau dihasilkan Kalau kalian mau rekam layar tanpa suara Kalian pilih mute Kalau kalian mau terdengar suara dari luar Ataupun suara saat kalian ngomong saja Kalian pilih microphone Dan kalau kalian mau terdengar suara dari dalam game-nya saja Kalian pilih in-game audio Dan kalau kalian mau terdengar suara game Dan suara kalian juga saat ngomong Kalian pilih saja in-game audio microphone Dan di sini untuk in-game audio Hanya tersedia untuk Android 10 ke atas saja Dan di bagian bawah ini brother Kalian bisa mengatur untuk perbandingan suara yang dihasilkan Dari in-game audio dan juga mic Di sini saya biasanya memakai settingan seperti ini Biar suara saya terdengar lebih keras daripada suara gamenya Di sini kita kembali saja kalau sudah sesuai Untuk selanjutnya kalian klik di bagian additional settings Dan di sini kalian bisa pilih penyimpanan hasil video rekaman layarnya Mau di device storage ataupun memory internal Ataupun kalian juga bisa pilih SD card Dan untuk countdown before start-nya Kalian juga bisa pilih 3 detik, 5 detik, ataupun 10 detik Di sini saya pilih 3 detik saja Untuk plotting icon to start recordernya Kalian bisa aktifkan Biar ada tombol saat kalian mau merekam layar Di sini kita kembali Untuk selanjutnya di sini Kalian bisa aktifkan untuk kamera saat merekam layar Di bagian ini Dan untuk self start on game launch Kalian jangan aktifkan Karena akan otomatis merekam layar saat kalian memasuki suatu game Dan di sini juga disarankan kalian jangan aktifkan untuk mode hemat baterai saat kalian merekam layar Biar suaranya lebih jernih Dan rekamannya lebih bagus Jika semuanya sudah sesuai brother Kalian tinggal klik saja Launch recorder Di sini kita klik izinkan saat aplikasi digunakan Klik lagi izinkan Dan di sini maka otomatis akan muncul Logo mengambang yang seperti ini brother Di sini kita langsung saja kembali Lalu di sini kita masuk ke dalam aplikasi game motion saja Untuk mencoba aplikasi rekam layar ini Oke brother Dan di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi game mobile legendnya Dan di sini untuk merekam layarnya Kalian bisa langsung klik logo mengambang yang ini Ataupun kalian bisa tarik saja Notifikasi di layar hp kalian Lalu kalian klik star recorder Nah di sini kita contohkan Menggunakan icon yang mengambang ini Kita klik Klik mulai sekarang Dan di sini maka otomatis untuk perekaman layarnya Sudah dimulai brother Dan untuk mematikan aplikasi perekam layarnya Kalian bisa tarik saja layar di notifikasi hp kalian Lalu kalian pilih save and stop Dan di sini untuk video rekaman layarnya Sudah tersimpan di galeri hp kalian Dan ini dia brother Untuk curikan hasil rekaman layar saya Saat bermain game mobile legend Menggunakan aplikasi Glee Di sini bisa kalian lihat brother Untuk suara yang dihasilkan Sangat jernih Dan tidak ada lag ataupun patah-patah Di sini juga tidak ada watermark Mungkin cukup sekian saja brother Untuk video dari saya hari ini Jangan lupa Kalau kalian suka video ini Diklik tombol like Comment Share Dan subscribe Saya Andi Sardika Kamu undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh